Intro Disambut Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, PDI Perjuangan menjadi peserta pertama yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu tahun 2024. PDI Perjuangan hadir di kantor KPU tepat pukul 8 pagi, diringi Long March peserta dengan pakaian daerah dari kantor DPP PDI Perjuangan ke kantor KPU. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristianto, secara resmi mendaftarkan partainya untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024. Surat pendaftaran itu diserahkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, yang dikuasakan untuk menyerahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Hashim Ashari. Serah terima dilakukan di dalam gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 1 Agustus 2022, oleh jajaran PDIP dipimpin langsung oleh Hasto, didampingi rombongan pengurus pusat. Setibanya di KPU, Hasto dan rombongan diterima pimpinan KPU. Mereka kemudian mempersilahkan mengisi buku tamu. Usai itu, Hasto dan Bambang Wuryanto dikalungi kain tenun tradisional. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, pihaknya mendaftar di hari pertama pendaftaran, dibuka serta menjadi pendaftar pertama. Serta menjadi pendaftar pertama dengan alasan, karena PDIP memang sudah siap. Dari Jakarta, Sam Hadi melaporkan.